Inilah detik-detik gambaran puluhan Mak Mai yang jaris menghakimi para terdakwa kasus investasi bodong di kota Sukabumi. Mak Mai yang memadati pengadilan negeri kota Sukabumi ini merupakan korban dari investasi bodong yang saat ini kasusnya sedang disidangkan. Fordi Fajar sebagai kuasa hukum korban mengatakan, sangat wajar jika memang emosi Mak Mai yang menjadi korban penipuan ini memuncak. Menurutnya dari 187 korban, total kerugian mencapai 5 miliar lebih. Saat ini proses sidang para terdakwa memang telah usai, namun pihaknya akan kembali melayangkan gugatan perdata kepada para terdakwa. Dari ke-6 terdakwa masing-masing telah difonis dengan hukuman yang berbeda-beda. Mulai dari hukuman penjara 3 tahun 8 bulan hingga hukuman terberatnya yaitu 4 tahun penjara. Itu tuntutan maksimalnya 4 tahun, jadi memang tidak bisa lebih, namun dari korban sendiri memang pengennya sih tuntutannya lebih di atas 4 tahun. Tapi kan kita tidak bisa melebihi dari tuntutan yang sudah ditentukan di dalam pasal tersebut. Kalau dari kami sendiri memang sudah berdikusi dengan para korban, tujuan utama kita adalah mengembalikan hak-hak para korban. Namun di sini kita masih terus berupaya untuk mencari aset-aset, aset-asetnya kalaupun misalkan memang sudah ada, baru kita akan melakukan upaya pun secara gugatan perdata. Kalau korban yang memasuk, yang mengkuasakan kepada kami sekitar 34 orang, dari 187. Jadi memang kami tidak memaksa kepada siapapun para korban yang ingin mengkuasakan kepada kami, ya silakan. Dan itu kewenangan dan haknya para korban.